Halo, ketemu lagi dengan aku Icarus kali ini kita bakal maingin Legend of Runeterra Expedition Mode buat kalian yang gak tau apa itu Expedition Mode Expedition Mode itu seperti halnya sebuah turnamen dan kalian diwajibkan untuk menang, menang, dan menang sampai akhir jika kalian ingin mendapatkan reward yang sangat besar di mode ini kalian boleh saja kalah tetapi jangan sampai lustrik jika kalian lustrik, kalian akan game over dan berganti trial jadi ada 2 trial disini seperti halnya sesi pertama dan sesi kedua jika kalian kalah di sesi pertama, maka akan berganti ke sesi kedua jika keduanya kalian sudah game over maka reward dapat kalian claim sesuai dengan jumlah kemenangan kalian langsung saja dimulai trial pertama jadi disini kalian itu tidak membawa deck kalian masing-masing melainkan disuruh untuk memilih pilihan kartu nah disini usahakan kalian memilih kartu yang dapat dikombos satu sama lain agar dapat memenangkan pertandingan dengan mudah tadi aku udah ngambil dari region PNG dan Ionia mungkin ini bakal bermain poison sih karena tadi di awal aku ngambilnya hero nya Temo sama si Karma nah si Temo ini ability nya itu kayak ngasih jamur ke deck nya musuh nah kalau si jamur ini diambil atau di draw oleh musuh heal nexus musuh akan berkurang sesuai berapa jumlah jamur yang di draw oleh musuh dan untuk ability si Karma sendiri dia membuat spell di tangan saat akhir ronde dan pada saat enlighten dia akan level up dan menggandakan efek-efek spell yang digunakan saat battle apa itu enlighten enlighten itu adalah keadaan dimana kalian mencapai maksimal mana yaitu 10 itu namanya enlighten ya pemilihan follower dan spell nya aku skip aja biar cepet langsung ke battlefield aja mantap dapat dua hero noxus attacker jadi kalau dia nyerang itu ngeluarin skill yang ngedemakin noxus lawan follower-follower yang kayak gini tuh yang punya skillnya kayak gini tuh annoying banget sih kalau aku bilang annoying parah jadi meski serangan kalian di block efek skill akan tetap jalan kecuali musuh menggunakan spell blocker oke giliran aku nyerang hmm kartu mana ya bingung 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 ini aja udah ngeluarin dua hero annoying disini tinggal nunggu saat yang tepat untuk menyerang jadi jangan asal menyerang jadi hero-hero kayak gini tuh penggunaannya harus sangat-sangat tepat sekali jika salah fatal akibatnya oke masih hidup gak mati masih hidup aman ngeluarin ini aja si bajing eh kok bajing tikus bentuknya kayak rakun atau bajing lah tapi asli lihat tikus ya itu bodoh-bodoh nah bisa kalian lihat disitu ada spell jamur jika digunakan di atas di memberikan atau menaruh jamur di deck musuh langsung saja serang nobacot oke lihat kan ada spellnya dua meskipun orangnya mati tetap saja spellnya jalan tuh tuh langsung tinggal 16 gak masalah mati yang penting udah ngedamage nexus musuh musuhnya kebanyakan mikir cok cok lah mabet habis ini gue bakal mainin kartu ini cus satu damage to all enemy ya mati satu musuhnya ayo sip gak gunain spell kosong mananya ngeblok serangan nih nih bagai si tikus sip mungkin habis ini bakal naruh follower ya atau gunain spell ini ya spell apa ini spell nage itu apa let me see efeknya nendang mati musuh dan jika musuh tidak mati maka akan di recall wis gilaan nexus lawan juga kena dong widi si karma keluar ayo lo mau ngeblok serangan yang mana ini bodoh emang sih keadaan yang sangat bikin bimbang itu kayak gitu khususnya bingung nice hero annoying lagi kena stun gak masalah langsung ngeluarin hero annoying lepas lepas gak papa masih aman ngeluarin lagi sampai mana habis langsung serang mau ngapain tuh satu orang doang langsung serang mau ngapain tuh satu orang doang gaya dulu enggak di defend dong fix musuhnya pasrah masih awal-awal easy nanti kalau sudah akhir sudah mulai sulit ya mungkin segini aja dulu video dari aku next bakalan lanjutin ekspedisi yang kedua oke stay tune terus channel aku share ke teman-teman kalian yang suka main game ini terima kasih dadah